Sebuah mobil berplat dinas Polri terlihat ikut dalam aktivitas kampanye salah satu caleg di Tangerang, Banten. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan Bawaslu terkait hal tersebut. Dalam video terlihat, mobil berplat dinas Polri digunakan kampanye salah seorang caleg. Mobil yang dipasang si Rene dan Strobo ini juga digunakan mengangkut baliho caleg. Polisi kemudian memberikan sanksi tilang dan mencopot plat dinas Polri termasuk atribut mobil yang terpasang. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu guna menindaklanjuti hal ini. Sementara caleg pemilik mobil mengaku plat dinas Polri tersebut secara resmi didapat namun telah habis masa berlakunya sejak Juni 2023 saat kampanye mobil tersebut sedang digunakan oleh sang sopir. Berkoordinasi dengan petua Bawaslu masuk juga dengan Kabupaten Bawaslu untuk menindaklanjuti adanya berita viral ini. Yang saat ini sudah kita tindaklanjuti dengan tindakan penertiban yaitu tilang terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan plat nomor. Tersebut adalah mobil milik pribadi saya dan bukan mobil milik dinas Polri. Dan kendaraan tersebut bukan digunakan oleh saya secara pribadi. Kegiatan saya pada hari ini melaksanakan kampanye saya tidak menggunakan kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut dibawa oleh supir saya dan saya tidak di dalam mobil itu.